Dari Hip Hop Sampai Mualap, ini kisah perjalanan hidup Mike Jengke Mike Jengke adalah bintang Hip Hop terkenal di Jerman sebelum ia mengalami kecelakaan mobil yang buruk Kecelakaan mobil ini mengubah hidupnya dan dia akhirnya menerima Islam Bagaimana kisahnya? Dikutip dari laman About Islam, inilah sekelumit perjalanan hidup Mike Jengke Saya tumbuh dalam keluarga Jerman yang normal Saya pergi ke sekolah, belajar profesi dan kemudian bekerja Musik selalu menjadi hasrat saya Segera setelah saya mendapatkan uang saya sendiri, saya membeli peralatan musik Saya menulis lagu saya sendiri dan mengubah musik saya sendiri Perlahan-lahan saya berusaha keras dalam bisnis musik Bersama dengan mitra musik saya, kami bisa mendapatkan kontrak pertama Lalu yang kedua, akhirnya kami mencetak dengan salah satu label rekaman terbesar di Jerman Kami bermain di mana-mana, termasuk MTV Hidup itu baik, uang bagus Kemudian suatu pagi saya mengalami kecelakaan mobil yang mengerikan Setelah kecelakaan mobil saya, tidak ada yang sama Saya menjadi sangat bijaksana Saya bertanya-tanya tentang kehidupan ini Inti dari kehidupan ini Alasan untuk kehidupan ini Kenapa saya di sini Untuk apa hidup ini Pada malam hari, aku melangkah keluar di balkon dan memandang ke atas ke langit Saya melihat bulan saya berpikir Apa tujuan dari semua ini Peran apa yang harus saya mainkan Saya selalu percaya pada Tuhan Saya tidak pernah menjadi seorang ateis Tetapi saya tidak pernah banyak berhubungan dengan agama resmi apapun Selama waktu setelah kecelakaan saya Tulisan saya berubah Objek tulisan saya adalah Tuhan Saya menulis tentang dia Saya menulis kepadanya Dan saya mencari dia Dalam tulisan saya Saya menemukan penghiburan Tapi pertanyaannya tetap ada Apa tujuan seluruh hidup ini Lalu suatu malam saya bermimpi aneh Tapi luar biasa Saya berada di waktu yang berbeda Di masa ketika tidak ada mobil atau pesawat terbang Saya berdiri di gurun di luar tembok kota Saya bisa melihat unta-unta di karavan berjalan menuju kota Dan di sebelah saya ada seorang pria tampan dengan rambut hitam dan janggut Dia memiliki tongkat di tangannya Dia menggunakannya untuk menulis sesuatu di pasir Lalu dia menatap saya Dia bertanya kepada saya Apakah saya mengerti apa yang dia tulis Aku tidak tahu Lalu aku bangun Mimpi ini mengguncang saya Dan saya menangis selama dua jam Kemudian saya menceritakan mimpi ini kepada orang yang berbeda Dan beberapa teman saya menafsirkan mimpi ini sebagai mimpi tentang Islam Melihat saya dalam keadaan mencari dan mempertanyakan keberadaan saya Mereka mengatakan kepada saya untuk mengikuti mimpi itu Dan itulah yang saya lakukan Saya mulai membaca tentang Islam Dan kemudian saya pergi ke kota Achen Di mana kami memiliki pusat Islam yang besar Dan saya mengucap syahadat Setelah saya mengucap syahadat Saya mulai belajar apa artinya menjadi seorang Muslim Saya belajar sholat lima waktu Saya mulai membaca Quran Menjadi Muslim membutuhkan waktu Saya menemukan jawaban untuk pertanyaan saya Tentang keberadaan saya Dan tujuan sebenarnya dari kehidupan ini Saya menemukan kedamaian dan kepuasan dalam menyembah Allah Dan saya menemukan komunitas baru Dan tentu saja saya menjadi orang yang lebih baik Saya menjadi lebih toleran Sebelum menjadi Muslim Saya tidak terlalu suka orang asing Tetapi belajar tentang keagamaan komunitas Muslim Saya menyerah Setiap sedikit rasisme yang masih tersisa Di dalam diri saya Saya meninggalkan kehidupan lama saya Di bisnis pertunjukan Pergi haji dan umroh adalah pengalaman yang luar biasa bagi saya Melihat keragaman yang indah dari orang-orang Yang semuanya menyembah Tuhan Sangat mencengangkan Merenungkan sejarah komunitas manusia kita Dari Nabi Adam pertama Nabi Ibrahim Ayah dari tiga Agama utama dunia Dan Nabi Muhammad yang kita cintai Damai dan berkah atasnya Benar-benar membuatku merasa kecil Bagi yang masih mencari Lihat ke langit Lihatlah ciptaan yang menakjubkan ini Lihatlah betapa sempurna semuanya diciptakan Dengarkan hatimu Dan Anda akan menemukan Tuhan Anda akan menemukan Islam Anda akan menemukan tujuan dalam hidup ini Dan Anda akan menemukan kedamaian yang Anda butuhkan Dan kepuasan yang Anda cari Inshallah Dan kepuasan yang mencari